Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Abdur Rauf pada kesempatan kali ini saya membawa berbagai macam tipe produk dari Supertop ya ini kita akan mereview secara singkat semua produk Supertop ada 4 biji yang sudah saya bawa ini dari Supertop Lite paling kecil ini ya seperti ini kecil banget kemudian ada Supertop Standard ya ini Supertop Standard kemudian ada yang besar ini Supertop Jumbo wah ini yang 10 liter ya mantap ini besar dan ada satu lagi yang besar sekali apa itu nah ini wah kebalik sebentar kebalik wah ini ya Supertop Super Jumbo wah ini 20 liter ya sampai nggak kelihatan muka saya ini ini Supertop Super Jumbo 20 liter ya kita akan bahas satu persatu ya ini kita taruh dulu kita mulai dari yang paling kecil ya ini Supertop Lite ini kecil banget ya ini ini nggak nyampe 1 kilo ya ini cuma berapa ya 600 gram atau 700 gram mungkin ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya kalau yang ini kecil ini kelebihannya dia itu paling murah ya dia itu paling murah karena artinya cuma berapa ya nggak nyampe 400 ribu nggak nyampe ya ini paling murah kemudian juga ini kuat kenapa kuat? karena ini pipanya kecil kokoh gitu ya jadi ini kuat dan ini punya dua varian ya 900 watt dan 1400 watt jadi ini cuma ada selang masuk disini nanti seperti ini selangnya semuanya kita bisa pakai selang send list atau selang seperti ini ya ini nanti masuk disini sebagai inputannya nah tidak perlu selang output karena outputnya langsung berupa kran ya langsung berupa kran inputannya bisa dari seperti ini kran double seperti ini atau bisa dari stop kran juga bisa nah seperti ini masuk nah seperti ini keluar dari kran masuk ke heater ya itu dia super top light paling kecil simple mudah dibawa mudah ditaruh dimana saja untuk selanjutnya adalah super top standar ya super top basic super top dasar seperti ini awal mula produk super top adalah yang ini yang standar yang basic dia pipa 2,5 inch ini juga tidak ada penampungan jadi ini langsung instant flow dia ada 900 watt dan 1400 watt disini ada air masuk sebelah kiri air keluar sebelah kanan kemudian ada thermostat jadi ini kita pasang di atas ya posisi 1,5 meter dari lantai nah ini air masuk pakai selang seperti tadi nanti air keluarnya juga pakai selang lagi ya dan ini keluarnya langsung ke ember ya tidak ke shower atau ke kran jadi tidak boleh tutup karena memang ini tidak untuk tekanan tinggi ya jadi hanya pipa jadi tidak untuk tekanan tinggi ini rata-rata tekanannya hanya 0,1 sampai 0,2 bar jadi kalau pakai torrent itu ya kira-kira torrent 10 meter lah gitu 10 meter, 20 meter gitu jadi tidak bisa untuk langsung ke jet pump atau ke PDAM yang tekanan yang besar itu tidak dihancurkan kalau pakai tekanan yang besar kerannya itu sebelum heater ya sebelum heater pakai keran keluarnya langsung ke ember tanpa keran lagi nah ini kelebihannya adalah ini tadi ya bentuknya ini praktis bisa ditaruh di mana saja output inputnya juga bisa disalurkan ke mana saja nah ini bahkan ada yang pesen ini dipakai di camper van itu ya jadi mobil karena simple gitu ya ya semuanya sudah dilengkapi dengan ILCB seperti ini jadi kalau ada listrik bocor atau kerusakan elemen ini nanti akan jepret seperti itu ini standar untuk water heater ya itu dia untuk yang super top standar kemudian yang selanjutnya adalah super top jumbo ya super top jumbo ini kapasitas 10 liter kapasitas 10 liter ini mulai dari 500 watt ada 500, 900, dan 1400 watt kelebihannya tadi ini bisa 400 watt karena ada penampungannya 10 liter kalau kita kalau 500 watt itu nanti kurang lebih sekitar 24 menit 25 menit kita panaskan setelah itu kita alirkan ke ember itu nanti bisa sekitar 20 liter dengan suhu 36 sampai 38 derajat kemudian menunggu lagi setengah jam ya untuk bisa memanaskan kembali seperti itu kalau yang 500 watt kalau yang 900 watt itu kurang lebih hanya 14 menit kalau yang 1400 watt hanya 7 menit ya ini juga tidak mahal ya ini hanya sekitar 600 sampai 750 ribu ini nah ini sebelah sini juga ada air masuk dan air keluar air masuknya ini ya sebelah kiri nanti masangnya di horizontal ya kalau yang tadi yang sebelumnya itu vertical yang ini horizontal ya ini pipa 6 inch dengan diameter sekitar 16 cm dengan panjang sekitar 65 cm ya ya itu dia super top jumbo ya selanjutnya kita ambil yang paling besar ini wah ya ini super top super jumbo dengan kapasitas penyimpanan 20 liter variasi wattnya dari 500, 900, dan 1400 watt ini memakai pipa 8 inch dengan diameter kurang lebih 21 cm dan panjang total ini sekitar 75, 75 sampai 80 cm ini sama dengan yang lain juga ada input outputnya sebelah sini kemudian termostat sebelah sini memasangnya juga horizontal seperti ini ya itu dia varian dari produk-produk super top light standar 10 liter 20 liter ya barangkali ada yang membutuhkan mandi air hangat murah meriah bisa di order di www.togopedia.com garis miring super shop ya itu dia produk-produk dari super top dari yang light yang kecil yang standar yang 10 liter yang 20 liter pemanas air kamar mandi yang murah meriah berfungsi barangkali ada yang berminat mau order mandi air hangat silahkan bisa dicari di Tokopedia nama tokonya super shop Jogja ya itu saja video kita kali ini mereview produk-produk super top sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa like, komen, share, subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati